Impact Kids Bangun dengan tubuh yang sehat dan sukacita Itu semua karena Tuhan mengasihi kami Tuhan sebelum kami melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini Kami mau berdoa, membaca, bahkan merenungkan firman-Mu Tuhan tolong supaya firman-Mu yang kami baca hari ini Boleh menjadi pedoman, menjadi suluh dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Pimpin kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Adik-adik, tema dari renungan kita hari ini adalah Lepaskan kepahitan Lepaskan kepahitan Yuk kita buka dulu Alkitab Kita dari Ibrani pasal 12 ayat 15 Ibrani pasal 12 ayat 15 Kita baca sama-sama ya Satu, dua, tiga Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah Agar jangan tumbuh akar yang pahit Yang menimbulkan kerusuhan Tidak enak Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini bilang Ayo kita mau lepaskan kepahitan Adik-adik, kepahitan itu apa sih? Kepahitan itu adalah rasa yang ada di dalam hati kita Karena mendendam Kita dendam kepada seseorang atau orang lain Tidak mau memaafkan dia dalam waktu yang lama Kita dendam karena mungkin dia pernah menyakiti hati kita Atau ada sesuatu yang membuat kita marah sama dia Merlin, gampang gak sih untuk melepaskan kepahitan itu? Susah adik-adik Ke Merlin juga pernah mengalami hal tersebut Apalagi adik-adik, kalau orang yang menyakiti hati kita itu adalah orang-orang yang terdekat kita Orang yang kita sayang Orang yang sudah kita sangat hargai Tetapi menyakiti hati kita Dan itu membuat kita susah untuk memaafkan dia Nah mungkin adik-adik ada orang tua kita yang pernah menyakiti kita Teman kita Atau mungkin guru kita yang pernah menyakiti kita dan kita belum bisa memaafkan mereka Ayo adik-adik hari ini firman Tuhan mengatakan Ayo kita mau lepaskan pengampunan kepada mereka Dikatakan di pembacaan kita bahwa Jangan tumbuh akar yang pahit Karena akibatnya Karena akan menimbulkan kerusuhan Dan yang mencemarkan banyak orang Artinya bisa merugikan banyak orang Dampaknya sangat banyak adik-adik Wow itu sangat berbahaya adik-adik Kalau kita menyimpan dendam Atau tidak mau memaafkan orang lain Dalam waktu yang sangat lama Adik-adik Alkitab memberitahu kita Untuk mengampuni Seperti Yesus mengampuni kita Banyak orang yang membenci Yesus Banyak orang yang menganiaya Yesus Banyak orang-orang yang tidak suka dengan Yesus Kalau kita baca di Alkitab Adik-adik cerita tentang perjalanan Tuhan Yesus Banyak orang yang justru mau membunuhnya Banyak orang yang mau memenjarakan Yesus Tetapi apa Yesus menyimpan dendam sama mereka Apa Yesus tidak memaafkan mereka Tentu Yesus mau mengampuni mereka Yesus tidak menyimpan kepahitan adik-adik Oleh sebab itu Yesus mengampuni orang-orang yang tidak menyukai Yesus Dengan pengorbanannya di kayu salim Tuhan Yesus saja mau mengampuni orang yang berdosa Mengampuni kita yang melakukan kesalahan Apalagi kita adik-adik Masa kita tidak mau mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita Di dalam doa Bapak kami diajarkan ampunilah kami Sama seperti Tuhan mengampuni orang yang bersalah kepada kami Oleh sebab itu kita juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita Jadi kalau adik-adik mungkin ada yang menyakiti hati adik-adik Membuat adik-adik terluka Melakukan sesuatu yang tidak adil sama adik-adik Membuat adik-adik sedih Doakan dan ampun nih mereka Maafkan mereka Pasti tidak gampang adik-adik tidak mudah Tetapi kalau kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Kita mau menyerahkan beban kita kepada Tuhan Minta Tuhan yang akan mendolong kita Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu adik-adik Tetapi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan Dan percaya Tuhan yang akan menolong kita Semuanya bisa diselesaikan Dengan pertolongan Tuhan Yesus Jadi yuk mari adik-adik Mulai hari ini kita lepaskan pengampunan Kepada orang-orang yang menyakiti hati kita Atau mungkin orang-orang yang sakit hati terhadap kita Jadi yuk hari ini perwantuan mengejarkan kita Untuk mengampuni Memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita Siap? Mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk firmanmu hari ini Yang mengajarkan kami untuk Mengampuni Memaafkan Melepaskan kepahitan kami Tidak mau menyimpan rasa pahit Di dalam hati kami untuk Waktu yang lama Tuhan Kami tidak mau Hati kami Tuhan Tuguh kami untuk menyimpan dendam Tuhan tolong Bapak Supaya kami boleh menjadi Anak-anakmu yang menyenangkan hatimu Kami mau mengampuni Sama seperti engkau sudah mengampuni kami Bahkan mengampuni kami Dengan pengorbananmu di kayu salib Terima kasih Tuhan Kami bersyukur dan berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Amin Oke Adik-adik Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya Dadah IMPACT Kids